Intro Isu miring yang menerapa bela bonita kini kian menjadi Setelah sebelumnya dirinya Pitu Ding merebut Denny Caknan dari Happy Asmara Kini muncul pemberitaan yang menyebut bela bonita menjadi simpanan suami orang Isu tersebut pertama kali muncul at lantaran komentar dari salah satu akun tiktok Ingat sama Bapak Danan yang balikan beriasa sama punya hidup gagumu waktu kuliah di DR kecantikan Sakitnya disini jangan umpar kemesrahan komentar warganet yang ada di akun tiktok itu Pernyataan suruh itu tersebut kemudian dibanjiri komentar dari warganet Yang berdasarkan dengan sosok Pak Danan yang dimaksud Tak jarang juga warganet yang menandai akun tiktok Denny Caknan Usai kabar tersebut luas dan menjadi konsumsi publik Ini kehiran seorang ahli tarot yang meramal mengenai perasaan pelantun hidup dari tersebut Usai dirinya mendengar isi miring mengenai wanita yang baru saja dinikahinya Ahli terbernama Ceng Nimas menyebut Denny Caknan tidak mengetahui latar belakang bela bonita yang sebenarnya Ada sebuah perubahan, jadi sebenarnya kalau dilihat dari kartu ini Denny Caknan sebenarnya tidak mengetahui latar belakang bela bonita yang Dugaannya ini menjadi hubungan dengan Pak Danan ujarnya Inbas dari isu yang beredar ini, perasaan Denny Caknan kepada bela bonita di Terawang mulai berubah Mulai muncul rasa ketidakpercayaan dalam penak Denny Caknan Oleh karenanya disini terjadi perubahan yang tadinya baik-baik saja, maka dengan adanya rumor ini dia merasa tidak percaya diri Ada sesuatu yang berubah dari Denny Caknan terhadap istrinya, pandangan-pandangan terhadap istrinya, imbunya Kenetik ini masih baik-baik saja, dikhawatirkan isu yang Bruce Breder dapat merusak rumah tangga mereka kedepannya Mungkin, saat ini kondisinya masih baik-baik saja, masih berusaha mencari ketenangan dan perceragahan agar rumah tangganya masih bisa dipertahankan Ungkasnya Sebelum lanjut ke video, jangan lupa nonton subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Setelah mengikat janji suci pada 7 Juli 2023 lalu, Denny dan Bella Bonita memasuki babak baru sebagai pasangan pengantin baru Namun kebahagiaan mereka terusik, sebagai suami istri belum kenap sebulan sejak pernikahan Hal ini disebabkan ketika serangkaian komentar negatif dari warganet yang mengganggu kedamaian mereka di dunia maya Lini masa mesia sosial dipenuhi dengan ungkapan kesurgaan terhadap masa lalu sang istri Yang dituduh menjadi orang ketiga Sosok misterius tersebut konon, kerap memanjakan bela bonita dengan perhiasan dan perawatan mewah Mengundang rasa, penasaran banyak orang Tetapi apakah benar, bela bonita pernah menjadi cinta terlarang dengan pria tersebut? Ataukah ini hanyalah sekedar kabar burung yang tak jelas sumbernya? Tidak tinggal diam, bela bonita memberikan klarifikasi atas tuduhan yang melimpanya Dia menyangkal menjadi pelakor dan menyatakan bahwa ketidakselajaknya diam selama ini bukanlah bentuk pelakuan Namun, sang istri merasa terdesak untuk memberikan sanggahan ketika kabar tersebut tak terbendir lagi Respons bela bonita justru menjadi pemerang baginya Karena ia mendapat hujatan dari netizen bahkan dihujani kritik peselancar dunia maya Bukan hanya bela bonita yang menghadapi cemuan dan kecaman Denny Caklan pun juga ikut tak tinggal diam Saat sang istri tersebut menjadi bulan-bulanan para warganet Diam tampil membela bola bonita dan menanggapi sejumlah komentar yang mencampur namanya dalam perbincangan Denny menunjukkan yang tentunya sikap yang bijaksana dan memberikan jawaban menahok Bukannya merespons hater dengan marah Pasangan ini tampaknya bersatu padu dalam menghadapi ujian dan fitnah yang menerpa mereka Tetap bersama dalam bahagia Denny Caklan dan bela bonita menunjukkan ketaguhan hati mereka Meski badai cobaan dan kabar miring terus menghampiri Mereka tetap teguh merangkai cerita masa-masa indah memadukasi Dalam beragam cara mereka menghangatkan hubungan dengan saling melihat dan mendukung di media sosial Denny Caknan memang sedang berbahagia merasakan pernikahan bersama bela bonita Denny Caknan dilaporkan telah resmi menikah bela bonita di Madiun Jawa Timur Pada Jumat 7 Juli 2023 Pernikahan bela bonita dan Denny Caknan berlangsung secara hikmat dan tertutup Setelah menikah, Denny Caknan nampak beberapa kali memamerkan kemestaannya bersama bela bonita Namun sayang, pernikahan keduanya masih mendapatkan komentar tajam dari netizen Pasalnya sebelumnya Denny Caknan terlihat mesra dengan happy asmara Sayangnya, hubungan keduanya kandas begitu saja di tengah jalan Bela bonita pun jadi bulan-bulan netizen meski tak tahu apa-apa Kini, masa lalu bela bonita bak dikuliti netizen Peredar sebuah foto viral diduga sosok bela bonita bersama dengan pria lain dalam sebuah mobil Sebuah akun TikTok mengunggah foto viral menampilkan foto dengan back sound musik Dalam posenang tersebut nampak sosok wanita mengenakan pusana berwarna merah muda Rambut wanita tersebut terulai panjang dengan kulit berwarna putih Selain itu, ia mengenakan kacamata berwarna coklat Wajahnya menghadap kamera sambal selfie Masih dalam foto yang sama Seorang pria di dalam mobil nampak fokus menyetir Pria tersebut juga mengenakan kacamata berwarna hitam Ia duduk di kursi pengembudi sambil fokus menghadap ke kamera Tak ada informasi yang lebih dari postingan tersebut Sebuah keterangan unggahan TikTok juga diberikan dengan menyektakan tegar bela bonita dan keadaan sosok pria Yang ramai pula jadi berbincangan Selain foto bersama dengan sosok pria di dalam mobil Ada pula unggahan lainnya diduga bela bonita Sebuah foto menampilkan dua sosok wanita yang menghabit seorang pria Lul suga peri dan punya lancip semua Tulis keterangan unggahan lainnya pada akun TikTok Hal tersebut bermula saat sebuah akun TikTok mengunggah deretan tangkapan layar tentang pengakuan seorang warganet Dalam unggahannya tersebut Seorang warganet memberi pengakuan tentang masa lalu bela Disebutkan biar pembanggilan akrab bela bonita menjalin operasi plastik di bagian hitung dan daku Namun, ia menyebutkan biaya operasi plastik yang dilakukan bukan dari uang pribadi bela bonita Melainkan dibiayai seorang pejabat yang disebut pak danan Ia bahkan meminta agar bela bonita tak memamerkan kemesraannya Ingat sama bapak danan yang belikan perhiasan sama membiayai hidup Dan kamu waktu kuliah ke dokter kecantikan Sakitnya masih disini jangan umbar kemesraan di akun tersebut Selain itu, ia memiliki bukti whatsapp atau WA untuk membuktikan pernyataannya Maaf untuk semuanya, semua fakta tidak bisa diganggu bukan? Itu benar cuma masa lalunya mbak pipi yang sepertinya cantik alami Biar bisa tahu aja bukti WA ada tutur akun tersebut Alhasil netizen pun rame-rame berkomentar tentang masa lalu bela bonita Unggahan yang menyinggung kehidupan masa lalu bela bonita Mati ke reaksi pro dan kontra Kita semua punya aib di masa lalu Kalau memang sudah berubah menjadi lebih baik Ya cukup doakan semoga istikomah Semua orang punya masa lalu Gak ada manusia yang sempurna Masa lalu biarlah berlalu komentar Beberapa netizen Untuk isu tersebut Instagram Gini Caanan pun sampai diserbu oleh warganet yang mempertanyakan soal Pak Danan Yang tentunya, Gini Caanan yang menuliskan bela bonita dicari oleh penya bernama Pak Danan Terut bahagia untuk suksesnya fitnah-fitnah yang diberikan Semoga hari kalian terpenyenangkan karena mungkin itu yang membuat kalian senang Balasan dari Gini Caanan Gini Caanan juga membalas komentar tersebut dengan humor Kurang gayan Gayanku jakeh Lalas Deni Caanan Reaksi Deni Caanan ini langsung viral di tiktok dan menuai beragam komentar Salup balesannya DC santun gak punya laki Kata warganet Semoga Mas Deni dan Mbak Vela diangkat dirajaknya sama awal Sukses terus Mas Deni kami bercinta karya-karyamu Ucap netter lainnya Ada juga yang memberikan masukan Untuk menerima masa lalu masing-masing Pohon edelom dicang-nijab hidup bareng berarti Wiseruh masa lalunya masing-masing Sencah Deni mungkin Wismarro Masa lalu Nebela juga sebaliknya Deni mungkin sudah terbiasa Tuturnya Sampai saat ini belum ada tanggapan langsung dari belbon terkait isu ini Namun dalam sebuah kesempatan belbon mengajak siapapun untuk tidak membuat cerita yang Tidak benar mengenai masa lalunya Masa lalu saya hanya saya yang tahu kalau di luar sama yang mau cerita kok bisa ninggalin ya Blah-blah-blah segala macam Eh kamu belum tahu ceritanya jangan membuat cerita yang tidak benar Karena dari masa lalu saya dan keluarga masa lalu Saya sudah baik jadi sudah tidak ada masalah Sampun gey Saya sempat menyayangkan sejumlah pihak yang intinya dompeng ya Allah Kok bisa ya sampun? Kata Bela Bonita Bela Bonita juga menanggapi soal upaya haters untuk mencari-cari bahan kesalahan Ia menganggap semua adalah saudara sehingga jangan mencari isu Lantas Sosok Pak Daran yang sempat disebut punya hubungan istimewa dengan Bela Bonita itu siapa? Banyak menarkah cita seperti peran Pak Arief Dirgantara dalam film buku-buku malam yang diperankan Luqman Sati Diketahui sebelumnya Menjadi istri Dini Jangan itu Bela Bonita juga seorang model Ia masuk dunia modern sejak dulu di bangku SNA Dan ia pernah mengikuti ajang pemulihan kata Bekayu Kota Madiun mewakili sekolahnya Setelah menjadi pemenang ia menjadi seorang selegram Bela Bonita diketahui menjadi bintang film atau video clip Lagu Dini Jangan berjudul Lost Girl dan Kalimolasku tahun 2022 Kota Madiun mewakili sekolah Terima kasih Terima kasih